Hi, my name is Cita and this is my story. Hi guys, my name is Fincia and this is my story. Hi, my name is Mayang and this is my story. Mungkin disini kalian gak ada yang tau, tapi aku suka banget sama Korea. Aku mulai kenal mereka itu ketika aku lulus wisuda. Waktu itu aku lagi nganggur, depresi, gak punya kerjaan, gabut. Pokoknya aku pusing banget deh waktu itu. Dan pada akhirnya aku menemukan Opa sebagai pencerahan hidup aku dan membuat hidup aku jauh lebih berwarna. Dari situ aku mulai koleksi hal-hal berbau Opa. Dari mulai album, CD, slogan, merchandise. Bahkan aku sampe bela-belain bikin member biar aku bisa nonton konser mereka di bangku VIP. Dan akhirnya aku bisa nonton konser mereka di Indonesia. Tapi setelah konser itu selesai, aku ngerasa kayak ada something missing. Sampai pada akhirnya suatu hari aku bertekad kalau aku harus pergi ke Korea. Aku harus nonton konser mereka di sana dan nyusulin mereka di sana. Dan pada akhirnya itu menjadi impian aku yang bener-bener harus aku nujudin. Setelah aku ngerasa mimpi aku itu impossible banget. Cara ke Korea itu mahal banget. Dan aku gak tau sampe kapan aku harus nabung sampe mimpi aku bener-bener jadi kenyataan. Dan pada akhirnya aku sangat bersyukur aku dapet kesempatan untuk pergi ke Korea. Dan yang lebih ngebanggai lagi, aku kesana atas hasil beri payah aku sendiri dan uang aku sendiri. Jadi buat para vendor di luar sana, ketika kamu punya mimpi, seabsur apapun mimpi kamu, seimposibel apapun mimpi kamu, tetap berjuangin dan go for it karena cuma kamu yang bisa mewujudkan mimpi kamu. And as for me, I will find my true opah. Salam nye! Before gue ketemu kalian semua, gue kerja di salah satu kedai kopi retail yang ada di Jakarta. Dan jadwal kerjanya sifatnya shifting. Dan gue kerja di sana, memanage beberapa store di Jakarta actually, secara operasional, daily to daily, dan secara komprehensif. Itu adalah kerjaan pertama gue setelah lulus kuliah. Dan kalau ditanya kenapa milih kerjaan itu, I have my own reason for shit. Apparently, hal itu tidak berjalan mulus dan mudah seperti yang gue bayangkan. Kerjaan itu belum cukup buat biayaan hidup gue sehari-hari dan nyokap gue di Jakarta. Well, siapa sih yang tegang ngeliat nyokapnya khawatir dan gak bisa bikin kondisi wealth after apa yang udah mereka berikan sepanjang hidup gue selama ini. Then, I decided untuk having double jobs dalam waktu yang bersamaan, yaitu gabung di salah satu I.O. Dengan harapan waktunya lebih fleksibel dan gue bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari gue. Meski prakteknya, gue harus kerjaan lebih dari 20 jam sehari. I know it sounds hard untuk dijalani, tapi disini gue realize kalau hidup lo tuh gak selalu tentang dita lo sendiri. Tapi juga tentang fight for the one you love and you care about and make them happy. That is my truly definition of happiness. Alhamdulillah, aku diberi kepercayaan secepat ini setelah menikah sama Allah SWT dikaruniai seorang anak yang sangat cantik bernama Syakila. Jadi, semenjak punya Syakila hidupku jadi lebih berwarna, jadi lebih awesome lah di rumah, jadi lebih penambah semangat. Mempunyai seorang anak bukan suatu hambatan untuk dapat terus bekerja. Justru dia adalah menjadi semangat dan motivasiku untuk terus bekerja. Memang bukan hal yang mudah membagi waktu antara pekerjaan dan menjadi seorang ibu di rumah. Terkadang kalau lagi di kantor suka kepikiran sama anak di rumah, tapi juga kadang di rumah ketika lagi sama anak juga suka kepikiran pekerjaan yang ada di kantor. Tapi, itu semua sih bagaimana kita menanggapinya saja dan pintar-pintarnya kita membagi waktu antara pekerjaan. Untuk para working mom, kalian lebih hebat dari yang kalian duga. Jadi, perjuangan kalian selama ini itu nggak akan sia-sia karena kalian bekerja untuk anak. Jadi, jangan mematahkan semangat kalian sendiri, justru bangkitkan semangat kalian, kebekerjalah dari hati untuk anak kalian. Wonder Woman itu bukan hanya sekedar fictional character, tapi Wonder Woman itu adalah mindset kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.